Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Dibawah Matahari, Jumat edisi surat 1 Korintus, bersama saya Fanny Paendong. Pengkotbah 9 ayat 1 sampai 18 Sesungguhnya, semuanya ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi kalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagai mana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lejau. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari makanlah rotimu dengan suka ria. Dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidupmu dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jari payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam cerat. Begitulah anak-anak manusia tercerat pada waktu yang malam. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari. Dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil. Penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung, menjerang, mengepungnya. Dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina. Dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang. Lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Kembali kita baca dalam kalimat terakhir di ayat ini. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Perlindungan hari ini judulnya adalah di bawah matahari. Kita tahu bersama ada begitu banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Nyatanya kita butuh hikmat di atas dari segala-galanya. Dari atas kekayaan, ketenaran, pendudukan, jabatan. Karena itu tetaplah hidup takut akan Tuhan. Karena daripada jalan kita memperoleh hikmat sejati. Libatkanlah Tuhan dalam segala lakumu. Haleluya. Amin.